Terdapat ratusan ribu warga negara Indonesia di Malaysia masih juga belum terdaftar. Kami menilai dan menduga faktor kesengajaan oleh BPNN Malaysia untuk memainkan suara ke salah satu paslon. Beredar video di media sosial X menyebut ratusan ribu pemilih di Malaysia tidak masuk ke dalam daftar pemilih tetap atau DPT Pemilu 2024. Dalam video tersebut ditampilkan dua orang pria yang menyebut ada ratusan ribu pemilih di Malaysia yang tidak masuk ke dalam DPT Pemilu 2024. Dinarasikan ada kesengajaan dari Panitia Pemilihan Luar Negeri Malaysia untuk memainkan suara kepada pasangan calon tertentu. Mereka mengaku sudah melaporkan hal tersebut ke Panwaslu Malaysia agar mendapat hak pilihnya. Menanggapi hal tersebut anggota KPU Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu Idam Holik menyebut masyarakat harus memastikan bahwa video yang beredar tersebut adalah video otentik dan tidak disinformatif. Hedram menyebut pemilih yang tidak masuk ke dalam DPT tetap bisa memilih dengan masuk ke dalam daftar pemilih khusus atau DPK Luar Negeri asal belum pernah terdaftar di dalam negeri sebagaimana termaktub dalam Peraturan KPU No. 7 Tahun 2022. Dalam aturan KPU tersebut, pemilih DPK hanya bisa memilih 1 jam sebelum TPS ditutup, yakni pada pukul 12 hingga 13 waktu setempat. Aturan bagi WNI yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih yang berada di luar domisili atau di luar negeri itu juga mengatur untuk pemilih bisa menunjukkan KTP elektronik beserta paspor atau surat perjalanan paspor dengan alamat di luar negeri. Selain itu, pemilih yang terdaftar dalam DPK LN bukan pemilih yang terdaftar sebagai pemilih yang tercatat di DPT atau daftar pemilihan tambahan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!